MUTV, CERGAS, LANGKAS, BERKUALITAS Assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku juga lho Arnab, ayo kita sempat teman-teman di rumah Ayo dong, Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Sabahulukail Sabahulukail Vipahalukum Alhamdulillah anabih khair wa'ati Alhamdulillah anabih khair kekali, gimana liburannya? Semoga menyenangkan ya Iya insya Allah menyenangkan, walaupun meski harus di rumah saja Oh iya, karena kita mau belajar apa nih Arnab? Sekarang kita mau belajar bahasa Arab loh di semester 2 Hooray Hooray, kita akan belajar di semester 2 Siapkan buku bahasa Arabnya ya teman-teman Dan boleh kok disiapkan juga ya putihnya agar kalian tetap konsen belajarnya Iya boleh banget kok, yang penting kalian fokus Nengarkan budara ya Iya dengarkan ya dari teman-teman Daaaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pahalukum, bagaimana kabar kalian? Gimana nih liburannya? Seru kan? Baiklah, sekarang kita udah mulai belajar di semester 2 ya teman-teman Pelajaran bahasa Arab kita yang pertama kali di semester 2 adalah Tentang rumahku Jadi sambil mendengarkan video ini Kalian sambil memperhatikan buku bahasa Arabnya juga di halaman 38 dan 39 Nanti udah tuliskan disini ya angka Indonesia dan Arabnya Tohib Sambil menyiapkan bukunya boleh juga disiapkan air minumnya Agar kalian tetap fokus dalam mendengarkan materinya ya teman-teman Semangat Baiklah teman-teman hebat Sebelum kita belajar arti tentang kosa katanya atau produknya Yuk kita coba nyanyi bersama-sama Nadanya gini loh Nah ada yang tau gak? Itu lagu apa ya kira-kira? Nah itu adalah lagu Naik-naik ke puncak gunung Kayak gitu nadanya Dan kita ganti kata-katanya ke dalam pelajaran bahasa Arab kita Oke kita coba ya nyanyi bersama kalian di rumah dan budara disini Wahid, Isnani, Salasa Baitun rumah, hujrotun kamar Mokobah, hun itu dapur Karojun garasi, sitarun gorden Nafi, datun jendela Babun pintu sarirun kasur Hamamun kamar mandi Mindodah meja Arikas sofa Ravun laksapatun Oke teman-teman hebat Tadi kita udah coba ya Belajar lagunya Insya Allah nanti budara akan share ke guru kalian Link untuk lagunya Bisa didengarkan sambil mengerjakan bahasa Arab Sambil mengerjakan tematik atau pelajaran lain selain tahfiz Oke Nah untuk lagunya kita sudah tinggalkan dulu sementara waktu Sekarang kita akan belajar Untuk kosa katanya atau memfrodatnya ya Siapkan buku paket kalian Halaman 38 Teman-teman tebak-tebakannya itu ceritanya aku ya Jadi nanti yang ngomong itu bendanya Dia berkata awalannya aku Aku adalah sebuah bangunan Tempat para keluarga beristirahat Bercengkrama Solat berjamaah dan beribadah bersama Aku adalah bangunan Nah disini gambarnya Sekiranya gambar apa ya Betul sekali ini adalah gambar rumah Nah sekarang kita akan coba baca mengfrodatnya atau bahasa Arabnya ya Ikuti di rumah teman-teman Kosa kata kedua adalah Ini tadi kan bangunan sekarang ruangan Aku adalah ruangan Nah ruangan ini tempat seseorang tidur disana Belajar disana Aku ruangan salah satu ruangan yang ada di rumah Ruangan apakah aku? Nah itu kan kelihatannya teman-teman ada kasurnya ada lemarinya Nah kira-kira apa yang namanya? Betul sekali Namanya adalah kamar Bahasa Arabnya kamar yakni Hujrotun Kita ulangi bersama ya Hujrotun Hebat Terima kasih yang sudah mengikuti Dan yang belum mengikuti Boleh diikuti lagi yang selanjutnya ya Nah Kosa kata selanjutnya adalah Sebuah ruangan nih Jadi ini kita bahas ruangan yang ada di rumah nih Nah ruangan ini adalah tempat favorit Ibu kalian atau umi kalian atau mami kalian Untuk memasak Memasak, membersihkan sayuran Dan menyajikan makanan kesukaan kalian di ruangan tersebut Kira-kira ini ruangan apa ya? Tempat sekali ini adalah dapur Dan bahasa Arabnya dapur Malko bahun Ikuti di rumah ya teman-teman Malko bahun Malko bahun Hebat Kosa kata selanjutnya masih tentang ruangan ya Ruangan ini adalah ruangan yang biasanya kalian gunakan Untuk meletakkan kendaraan kalian Baik itu sepeda, motor, mobil Ada di ruangan tersebut Nah itu kelihatan banget tuh gambarnya apa ya Nah betul Ruangan ini adalah garasi Bahasa Arabnya garasi Yakni Karojun Ikuti di rumah ya teman-teman Karojun Karojun Hebat Yuk kita tepuk jempol dulu untuk teman-teman hebat ini Tepuk jempol 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 Bagus Terima kasih sudah semangat belajarnya Kata selanjutnya adalah Bukan ruangan lagi ya Ini adalah salah satu benda di rumah nih Seperti ini Dia bisa menutupi jendela yang ada di rumah kalian Dia bisa melindungi rumah kalian dari cahaya matahari langsung Apakah benda itu? Betul sekali Nama bendanya adalah Gordon Dan bahasa Arabnya Gordon Sitarun 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 Hebat Selanjutnya adalah Sebuah benda Biasanya dia membantu persegi panjang Ke bawah gitu Ada juga yang agak lebar Nah Benda ini Dia digunakan Untuk keluar masuknya seseorang Bisa melewati benda tersebut Siapakah aku? Nih gambarnya nih Siapakah aku? Betul sekali Aku adalah Pintu Bahasa Arabnya pintu Babun Oke ikuti ya teman-teman Babun 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 Hebat Nah Sekarang kita akan tebak lagi Tadi ruangan udah Benda udah Sepertinya setelah ini Masih Dengan ruangan Tui Benda Selanjutnya Aku adalah sebuah benda Yang biasanya ditidur Seseorang Ketika dia merasa lelah Setelah kegiatan Dia lakukan tidur di atas aku Nah di atas aku Biasanya ada bantal Dan guling Aku bisa Terbuat dari Busa Ataupun Spring Spring Siapakah aku? Gambar apa ya? Betul Ini adalah gambar Kasur Dan bahasa Arabnya Kasur Adalah Sarirun 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 Terima kasih yang sudah mengikuti Kata selanjutnya Kata selanjutnya Ini adalah ruangan Ruangan ini Biasanya sangat sejuk Di dalamnya Ada kolam Ada pun ember Ada shower Ada Gayung Ada keram Dan ada peralatan mandi lainnya Siapakah aku? Oke betul Dari gambar disini Kita bisa ketahui Ini adalah Kamar Mandi Bahasa Arabnya Kamar Mandi Yaitu Hamamun Kita ulangi yuk Hamamun 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 Terima kasih yang sudah mengikuti Hebat sekali Selanjutnya Kita beralih ke benda lagi Benda ini adalah Teman baiknya Sofa Biasanya di atasnya itu Kita meletakkan Kue untuk tamu Ataupun Minuman Ataupun buku Saat kalian mau belajar Di ruang tamu Nah bendanya berbentuk panjang Seperti ini Kita lihat gambarnya ini Kira-kira apa ya Betul sekali Ini adalah Meja Mindoda Artinya Meja Sekarang kita ulangi yuk teman-teman Mindodatun 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 Hebat Kata selanjutnya Adalah temannya Mindodat Tadi budara-budaya sebutkan Dia ada di ruang tamu juga Atau di ruang TV juga bisa Bentuknya Panjang biasanya Di atasnya bisa duduk Dua-tiga orang Dua sampai tiga orang Atau lebih Nah Dia bisa diduduki Teman-teman Tetapi Bentuknya itu lebih besar Daripada bangku Dan biasanya dia lebih empuk Ini gambar apa ya kira-kira Betul sekali Arika artinya sofa Sekarang kita belajar yuk cara bacanya Arikatun 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 Hebat Terima kasih teman-teman Hebat Dan Kata terakhir Yaitu Sebuah benda Biasanya sih Diletakkan Di depan rumah Ataupun bisa di samping rumah Benda tersebut Biasanya digunakan Untuk menyimpan Sepatu bisa Menyimpan buku bisa Agar Terlihat Semakin rapi Atau tertata rumahnya Nah kita lihat ya Ini gambar apa ya Oke Karena disini ada Sepatunya Jadi kita sebut aja Ini Rak Sepatu Sebenarnya Rofun Itu Raknya secara umum Bisa rak buku Rak sepatu Rak piring Atau apapun Oke Sekarang kita coba yuk Bacanya Rofun 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 Hebat sekali Alhamdulillah Teman-teman hebat Tadi kita udah Menebak Siapakah aku Benda Ataupun ruangan Yang ada Di dalam rumah Sekarang kita ulangi ya Bahasa Arab Dan artinya Agar kalian Semakin ingat Oke Baiklah teman-teman Sekarang kita akan Review Yang tadi sudah Kita tebak ya Katanya Ikuti Arnab dan Usfur Oke Baiti rumahku Baiti rumahku Baitun rumah Baitun rumah Hujuratun kamar Hujuratun gemur Mopok bakun dapur Mopok bakun dapur Karajun garasi Karajun garasi Sitarun gorden Sitarun gorden Navidatun jendela Navidatun jendela Babun pintu Babun pintu Sarirun kesur Sarirun kesur Hamamun kamar mandi Hamamun kamar mandi Mindodatun meja Mindodatun meja Arikatun sofa Arikatun sofa Rokfun raksapatu Rokfun raksapatu Sampai disini Pelajaran bahasa Selamat kita hari ini Tetap semangat Pelajarnya Dan Ingat 3M ya Memakai masker Mencuci tangan Pakai sabun Dan Menjaga jarak Hindari kerumunan Teman-teman Semoga sehat selalu Wadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh